Terima kasih Pemirsa ada masih bersama kami. Kita lanjutkan ke segmen yang sebelumnya. Pak, di segmen sebelumnya saya bertanya, idenya dari siapa sih sebenarnya Pak ada wisata olahraga dengan nonton bareng di alun-alun kota Jember dengan pertunjukan seni di Jember dan juga gebiar UMKM gitu Pak. Silahkan. Insya Allah idenya saya sendiri. Jadi gini Mbak Aci, saya ada sahabat banyak teman-teman, teman-teman memang di kami sendiri saya punya background, saya dulu pernah jadi ASN, pegawai negeri, dan sebelum pegawai negeri saya sudah kerja swasta, kerja swasta saya ada background pedagang saya, dan entertainment ini saya di bidang saya itu entertainment. dan saya melihat Nobar itu adalah satu event yang luar biasa, dan saya cek kepada teman-teman bupati sejawa timur, karena kebetulan saya kan ketua korwil bupati sejawa timur, saya ketuanya. Kok nggak ada yang nyinggung sama sekali tentang Nobar? Nah ini kesempatan bagus dan pada saat tertentu waktu kami ke salah satu kegiatan di Masjid Cenggu, kami ketemu teman sahabat saya, dan sahabat saya ini memang punya relasi yang luar biasa di Jakarta, saya minta bantuan beliau. Bahwa saya punya setelah acara kegiatan rame-rame di Alun-Alun ini, ini ada Nobar, gimana kalau Nobar? Dan sebenarnya saya Nobar ini mau saya biayain sendiri waktu itu. Serius, ini mau. Karena memang dari APBD, kami tidak menyiapkan untuk Nobar. Kami mau ngebiayain sendiri Nobar, tapi pakai layar biasa. Ini nggak menarik ini kalau pakai layar biasa. Kan kalau kena angin gambarnya meliuk-liuk gitu. Nggak beneran, nggak serius gitu. Dan saya di teman satu ini, memang dia punya network ke Super Soccer ya. Super Soccer di Jakarta, saya ngomong bisa nggak bantu ini. Dan Alhamdulillah mereka mau bantu itu. Dan memang packaging-nya memang, dan ini saya sangat yakin, Insya Allah sangat-sangat yakin, pergerakan ekonomi akibat Nobar ini tidak main-main. Ini duit miliar keluarannya ini, mbak. Miliartan rupiah yang akan berkelola berputar ini. Berputar di Jember ini. Dan lebih dari itu lagi, dengan Nobar yang ternyata kita sesing. Coba silakan sesing nanti ya di website cari, yang ada Nobar di Alun-Alun. Dengan Megatron ya, bukan pakai layar yang kain-kain itu ya. Maaf ini, ini kini sudah digital semua ya. Dengan digital ini, kayaknya cuma Jember aja. Dan ini akan menjadi satu perbincangan. Nah ini ada satu profit di situ, ada satu benefit buat Jember, dengan Nobar bahwa kami sudah mengambil peluang ini untuk mengangkat nama Jember. Itu yang nilainya tidak nampak nilainya, tapi ada di benak pikiran orang-orang semua. Berarti ini memang ide dari Pak Bupati sendiri ya. Luar biasa. Kita beralih ke Pak Hari, Dinas Pariwisata sendiri memberikan apa saja Pak, pada acara gelaran ini, supaya warga itu tertarik gitu, untuk datang ke Alun-Alun Nobar bersama gitu Pak. Ya, selama 30 hari ini, ada beberapa di sana kan ada juga musik ya. Ada musik yang juga dari EU juga menyediakan. Kemarin juga ada patrol yang musik. Kita juga ada yang tayangan sifatnya yang tidak live juga. Menyajikan tentang wisata di Jember. Kemudian juga kemarin kami mencoba koordinasi dengan teman-teman fashion ya. Monggo silakan pakai panggung di sana, bikin kegiatan fashion. Mungkin konsepnya bisa konsep bola kan gitu ya. Fashion kan juga bisa bola dan sebagainya. Monggo ini bisa dimanfaatkan. Jadi, disela-sela menunggu kegiatan pas acara momen bolanya, itu bisa diisi kegiatan itu. Juga termasuk mungkin ada yang sumbangan tradisional. Kita juga kemarin, emang ini siwanya kan, untuk mengumpulkan kan tidak mudah ya. Kami juga minta kalau ada tayangan-tayangan mereka yang sudah ada rekamannya, bisa disampaikan ke kami. Termasuk tarian-tarian itu. Sehingga orang tidak bosan untuk menunggu kegiatan. Karena harus ada terus di sana. Supaya tadi pesawat wati, orang di sana datang kemudian bisa beli makan, minum. Seperti itu. Berarti memang Dispar ini menggandeng beberapa komunitas seni di Jember begitu ya Pak ya? Iya. Selanjutnya saya mau beralih ke Ibu. Produk UMKM unggulan dari Jember, apa saja Bu yang dihadirkan pada gelaran Nobar Piala Dunia ini? Produk UMKM yang digelar di pasar nonton bareng Piala Dunia ini, Mbak, banyak. Ada yang dari kraft, kemudian batik. Jadi ada juga produk kaos ekoprint. Ini yang kemarin ketika kita pameran di Palembang, yang di Batam itu sangat disukai. Ternyata di Batam itu sampai kehabisan. Karena saking senengnya ada kaos dari Jember, kate ekoprint itu. Terus kemudian ada kraft, jadi ada gantungan kunci yang diproduksi oleh teman-teman yang dari Balung. Terus kemudian ada makanan, minuman. Di sana ada kopi, yang khas Jember tentunya. Kemudian ada coklat, yang juga dari khas Jember. Terus dan makanan, minuman lain ringan, yang itu semua harganya bisa dijangkau oleh para penonton. Baik. Terus Bu, untuk dalam kegiatan ini, apakah ada kerjasama dengan kooperasi atau kelompok usaha masyarakat dalam kegiatan ini? Kami ada kerjasama dengan PT Mitra Tani 27, yang didalamnya ada kooperasi Mitra Tani 27. Kemudian kita juga kerjasama dengan First One, produk kaos yang alhamdulillah saya tadi pagi pesen dan siangnya sudah jadi kaosnya. Hai. Terus kemudian kami juga kerjasama dengan Rodaling di sana untuk ikut men-support kegiatan-kegiatan. Dan kami berterima kasih khususnya kepada PT Bank Mandiri, Kabupaten Jember, yang sudah supporting kami 50 meja, yang kemarin baru dipasang mejanya itu luar biasa, cantik mejanya. Dan ini memberikan semangat baru buat teman-teman UMKM ketika mereka sekarang sudah punya meja yang portable yang bisa dipasang, dibongkar pasang, memudahkan mereka untuk di setiap event itu dibawa kemana-mana. Berarti memang dalam kegiatan ini ada kerjasama ya Bu, dengan kooperasi maupun juga dengan kelompok usaha masyarakat di Kabupaten Jember. Oke, kita kembali ke Pak Bupati nih. Pak, apakah ada kemasan hiburan menarik nih Pak? Dari nanti, dari seperempat final sampai nanti final. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jadah berikut ini.